Assalamualaikum ya Tidak sehat-sehat ke KB Tadi ya kuning ini bakalan ngekai kabar penting Tidak sama KB Tidak sehat-sehat ke sini Tambah semangat untuk video ini Nah ini kabar penting Ini rahasia Tidak sehat-sehat Nah ini kabar pentingnya Ya itu Kabar pentingnya Ya itu tutorial Ben Tadi tutorialnya jalan-jalan menangat ini benar-benar manfaat soalnya roto-roto ngejauh ini kadang-kadang wong-wong dulu eme petang menit-petang menit langsung di skip batu ngoleh video lio ngoleh ngaji lio tadi nginamain ngorong ngajinnya gajen tak nganjani merokok-rokoan ya lo makanya ingin ngutakai tips trik ben kak bosen amain ngaji nih biasa sabar tips and trik ngaji honten ben seru tonton video ini tadi hal pertama saya bodoh no pas way ngaji yaitu iya Terima kasih telah menonton 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 saya tidak pernah punya bukti anda bersahabat atau tidak anda salawat iya dan saya sudah tidak peduli anda ini resminya beragama apa tapi saya tahu anda adalah orang yang bermoral baik anda berhati yang suci dan anda memperjuangkan segala yang baik untuk manusia itulah sebabnya saya mencintai anda dan itu sebabnya saya yakin anda seorang muslim yang baik gitu aku yakin dan aku berkata-kata WPB koncok pusing cerdak lagi kandenggara atau tak takon ini Hai angkai jodoh ustang ngerti mas tata ya kata orang harusnya kaya telur puluh lima tahun bergaul karena aku nih ngomakku atau tak raka ini aku mau ngopo ini aku ngejak kandeng apa umroh tiba-tiba tonton sms aku beragia yuk duh puluh muslim tuh terus langsung aku kodobo jokowi ternyata tata sedih hati ini ragia umroh us akhirnya langsung tiketnya diurus kdp paspor beres berangkat dan ternyata tata orang yang paling khusus berumroh yang paling tenaneng ngurus umroh ini yang paling ngitung kandeng nabiri sopoh ngitung lebarnya madinah piroh perbatasan itu ngitung nabiri sopoh yang ngitung nabiri sopoh ternyata dia lebih semang perhatiannya daripada kita semua gitu loh jadi saya sangat menghormati kisbutan diri saya sangat menghormati majelis muda izin saya sangat menghormati semua teman-teman tapi sekirah kunci silatom kita dalam ketawab doh satu sama lain rendah di satu sama lain dan berhursud doh satu sama lain ojo gampang-gampang ngafir ke uang sopne aku kok ngafir ke aku ngaku manjaan aku ngafir ada apa woi aku ngafir aku ngafir ada apa woi ngunuhnya aku betul dan saya tidak pernah ngaku muslim api ini ngaku khasir atau ngaku islam aduh-aduh api ini ngaku khasir atau ngaku islam api ini ngaku biar apa woi itu harus itu karena dia selalu merasa terbaik sehingga ngutin-ngutin orang terus namun tinggal ada aku mau kaji kok di dunia ecak mau ngomong mabrur mabrur rasmu ngomong mabrur piye aku ini ngomong kaji orang dihalangi malah ingat alhamdulillah itu tekan majdil haram itu matur orang becita-cita ngomong mabrur orang gini suami itu lumayan ngomong mabrur orang minum kaji onji atp anda anak 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 mas ajar mas ajar yang beli mereka mampu itu yang belum seperti mereka mereka berpikir itu saya bersih dan mulai merasa dan ngomong dan mulai merasa saya mampu saya mampu saya sama saya itu kemungkinan kedua jadi Gusti Allah mungkin orang yang semua orang melu pemilu kalau Gusti Allah mulai melu terlibat nah Gusti Allah melu pemilu kan berarti mesti menang kalau dia enak melu apa Gusti Allah seolah-olah caranya menangin caranya menang adalah dia menyebarkan isu di hatinya orang dia menyebarkan pemahaman baru di hatinya pikirannya orang sehingga demokrasinya benar-benar akan demokrasi murni karena kalau sekarang demokrasinya tidak mempunyai syarat sebab pelaku utama demokrasi sesungguhnya tidak mengerti apa yang dia lakukan dia milik SBY, ini orang milik SBY sesungguh menang-menang dia orang milik SBY dia milik Mega, dia orang ngerti dipilih orang ngerti opos tapi milik Mega Mega, dia ini mencalonkan diri jari-jari lagi, dia orang milik apa-apa dia milik, dia orang milik dan di jalan demokrasi dimungkinkan orang tidak paham sama apa-apa ikut lagi segala macam itulah demokrasi yang memang melepaskan seperti itu tetapi menjadi tidak matang segala sesuatunya oke, kemungkinan yang ketiga ini kita masuk ke omongan tak mulai dari mana ya waktu tadi kan waktu Tuhan itu kan nek goe sumpah kan demi Allah wallahi ya nek goe sumpah demi apa kan orang nunggu yang dihuruh menerang jadi dia malah medut demi waktu demi waktu demi masa wanna jemi jemi bintang nah Allah pasti meleh-meleh lo kuih yang dihuruh menerang dihuruh menerang yang penting-penting yang merupakan informasi dan petunjuk untuk kita kan orang-orang ayat walkirodha demi munyuk wala taqoroh wala taqoroh wala taqoroh dan yang wala taqoroh demi sarti tidak ada berarti demi pohontin demi langit jadi kaya tanya penting-penting apa sori kok penting-penting enak pak mustafa sedang menafsirkan jiji terus yang paling banyak kan demi waktu ya demi waktu biay aku mau leska mendiyak wala taqoroh semua kan urusannya waktu sebenarnya waktu itu apa sih hubungannya kan khoirunasi anpa anhu jadi nomor satu tingkat manfaat dari perilaku manusia itu nomor satu adalah kemampuannya mendaya gunakan waktu kemampuannya mendaya gunakan waktu terus 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 gorej itu yang berbeda jarum linting kalau jarum mesin jarum mesin jarum mesin itu yang berlintingan sedih na untuk semenit dengan sekian karyawan di dalam kapitalisme kalau kue dihitung berdasarkan kemampuanmu menggunakan waktu, misalnya kue yang ini, kita main jokok barang yang ini. Sekarang gini, gak usah lagi gini. Gue naik kue kerjaan di pabrik, lak ngunung kita. Enak dong, ingin-ingin itu. Aki kue ngineki walau jam. Sedihnya. Kira-kira katilan orang kue. Kue balikan tanganmu mesti dur ngintangin itu ya. Enak kue ngelidur mesti dur ngintangin itu. Iya, anak ngini lah, anak nginek. Nah, elak daya tuh kue pas ngantor. Terus sekang kue neng bis, ncur tanganmu kapilan lho, lak ng pabrik ini juga. Nah, kenapa kue? Anak yang kue malah di ngenek-ngenek gitu, orang kerjaan di pabrik. Tapi yang ingin saya katakan kepada anda adalah, tingkat pemampuan manusia di dalam mendaya gunakan waktu itu yang menentukan maju tidaknya seseorang. Salah satu pasalnya. Nek Bandung Bontohoso, meskipun dia dicurangi oleh Roro Jonglan, tetapi dia sudah empiris terbukti, hakul yakin, ainul yakin, bahwa dia memang bisa bikin candi sewu, candi dalam waktu semalam. Loh, kok bisa dia bikin candi sewu, seribu candi? Itu karena dia bisa bikin waktu menjadi lambat. Sorry ya. Waktu menjadi lambat. Kue ngetirah, ada waktu cepet dan lambat. Nek ngenteni sepuluh menit. Opa ngenteni sejam, karumah iahan, betong jam, suedi. Nah itu namanya relatifitas waktu. Relativitas waktu kata Einstein. Dan itu bukan hanya rasa ternyata, ternyata itu teknologi yang disebut beliau tadi. Bisa digini, semakin cepat kamu meluncur, misalnya gini, iki wong kembal. Iki wong kembal. Iki sengali, iki sikang ku maju ya. Iki wong kembal. Pak Mustafa melu pesawat luar angkasa ke, belahan sana, gak hanya ke bulan, kecedak galaksi Bimasakti. Sekarang ditemukan bahwa kita tidak termasuk galaksi Bimasakti. Kita cuma tonggoknya pinggirannya galaksi Bimasakti. Ini penemuan terbaru ya. Nah iki dijak rono set. Maka bagi pak Mustafa, waktu menjadi sangat lambat. Bagi pak Mustafa kesana itu mungkin 10 menit. Perkodian tidak ikut perputaran matahari dengan planet-planet. Dia shortcut set. Tekan rono paling setengah jam, setengah jam, bahari Rene. Pak Iki mesmbah-mbah. Sementara pak Mustafa isi tetep semunuhi, mergong-murung jam. Itu namanya relatifitas waktu. Barang siapa dia bisa menembus putaran itu, maka dia bisa terbebas dari lama dan lambat dan cepatnya waktu. Nah pada pak Parwanto, waktu berlangsung normal pada pak Mustafa. Karena dia sangat cepat waktu sangat lambat. Bagi dia cuma jam, bagi dia 60 tahun. Dari tukang kini dulurnya wis. Oh, oh, oh. Untuk copot kayak. Betul. Nah itu, satu-satunya teori yang bisa mendekatkan kita untuk memahami. Isramiroj. Nah Isramiroj itu, kendaraannya kan barukun buruk, ya. Itu, baruk itu artinya halilintar atau kilat atau cahaya. Apa jenis ini? Petir. Dan itu tingkat percepatannya sedemikian rupa. Sehingga karena Rasulullah meluntur dengan percepatan itu, maka dia sampai ke Sidratul Muntaha, kalau ditemukan pesawat yang sekarang kita bisa punya, itu mungkin membutuhkan waktu sekian juta tahun, Rasulullah menempuhnya hanya sekitar 3 jam. Pulang balik. Gitu. Jadi, yang penting, sehingga kamu kepingin memanfaat, caranya waktu itu lambat. Waktu itu lambat itu maksudnya ini. Semakin kamu efektif terhadap waktu, maka semakin kamu tinggi manfaatnya. Nah, teknologi Isramiroj, itu kita bayangkan karena ada buruk, itu kita bayangkan itu seperti teknologi barat. Yaitu ada pesawat yang meluncur cepat sekali. Waktu ini, kalau kamu mau kaji, kalau kamu balik kaji kan, kamu mau kaji kan bareng. Kalau kamu melawan waktu, betul tak? Kalau kamu balik. Jadi, kamu bisa mengarahkan ruang, kamu harus mengarahkan ruang, kalau kamu harus mengarahkan ruang, kamu harus mengarahkan ruang, bahan kurang ketang jam, baru itu lebih ketang jam, sampai turutnya. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya kemukakan, supaya kita mengerti, kapitalisme, segala macam, pelan-pelan bersama. yang kelapa barat, untuk pengen belanja bahagian itu dengan menciptakan teknologi eksternal, supaya kita bisa meluncur cepat. Hai mesin paling ngerak ketolongin enak gue biar telepon bapakmu gue sakitnya bergabung mbak tam ber telepon bapakmu zaman semuanya kan gue kudu nang war nang kantor telkom seantri jadi mungkin untuk telepon ke sini kamu membutuhkan waktu hari waktu itu karena kamu punya handphone karena ditemukan teknologi gelombang frekuensi gitu jadi saya dikian itu yang bisa SMS-an kalau sholat bisa SMS-an aja suratnya doang banget tuh keren-keren aku belum mau apa-apa selesai apa-apa bisa ngumpul-ngumpul ini mungkin Anda belum terlalu percaya sebenarnya fatwanya kalau disebut fatwanya seperti tantangan beliau lagi kaya Finlandia tidak ingin pun kaya Cina tidak apa-apa Amerika Korea tidak apa-apa pilihannya yang satunya adalah pilihan topo dalam dana petik topo ini pokoknya gue ikhtikaf sebut ikhtikaf aja bahwa dalam ikhtikaf itu nanti gue wirit orang ini pokoknya dilihatnya orang-orang dengan teknologi dengan kecerdasan dan eksplorasi ilmu yang maksimal ini kuih-kuih orang-orang tak jauh kuih yang sering ikhtikaf loh hubungannya apa aja sebab ini kuih tidak ada teknologi kuih bisa memberikan waktu yang sebenarnya setahun bisa kamu jadikan sehari jadi kamu begitu cepatnya ada waktu yang sudah setahun kuih gak pusing waktu seginal sudah sehari ini kuih 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 kan ada jaman 20 tahun yang lalu lagi kuih 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 itu ada oksid, lopsid, ibid, diketik dengan misur dan diketik setengah satu setengah sepasi setengah sepasi rangkep itu ngangguk karbon kain dulu wah di puter ini, kelak-kelak, nah keliru seh huruf gue ini pakai ikhtik, dibalik menandik, jadi beton lapis nanti nulis skripsi, itu bisa seratus kali lipat membutuhkan waktu dibalik nulis skripsi seh kuih nah seh kuih 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 teman-teman kalian, kamu adalah anak turunnya bangsa tertua di dunia sesudah beberapa generasi anaknya Nabi Adam kalau Gajah Mada hanya sampai Nadagaskar tidak sampai masuk Afrika hanya sampai Thailand Selatan dan Filipin Selatan di Midana tapi mbak-mbaknya Gajah Mada 6.000 tahun sebelum masa ini itu bahkan di zaman Romali itu sudah menguasai dari Peru sampai Somalia di Afrika Kenya Thailand dan hampir Indochina di sana Filipin seluruhnya dan seterusnya jadikan sebetul Santara itu jauh lebih luas daripada ASEAN kemampuan pertama mereka adalah kemampuan itikas tadi jadi orang barat kuih menunggangi waktu dengan teknologi orang Jawa menunggangi waktu dengan itikas itikas kecoro jalannya kotoko menangin lagi kira-kira gak kuat ini oke nanti malam wiritan ayat kursi sepuluh ribu kali wes kwe tak ingin aku jahil kwe tak perintah engkau tekan nomah wiritan ayat kursi ping sepuluh ewu lebih semuanya jatuh berkita ncak MA sepuluh ewu betul berkita k manière waktu menjadi cepet apa lambat waktu menjadi cepet apa lambat kue kerasa suwik pas jalan suwik banget suwik banget jalan-jalan yang main saja kue kerasa nya saja kue suwik beneran kue cara mba kamu kue naik waktu jadi lambat sekali kan tadi dengan teknologinya buruk tadi, waktu jadi lambat kan? oke, jadi kujiannya dia memperlambat waktu nah saat ini gue miripan dengan target semua waktu jadi lambat atau enggak? gue terus selesai orang nah, gue tak tahu kan sepuluh yang munggu, orang nganti sewu gue masih ketemu malah ekat apa sebabnya? sebab suwi banget kalau kamu sudah masuk ke tingkat dimana waktu sangat lambang berarti kamu sudah terlepas dari normalnya waktu berarti kamu akan masuk ke frekuensi mbah-mbah mungkui kamu akan ketemu sama beliau-beliau kamu akan ketemu sama para malaikat insyaallah ini saat durungnya ketemu pas gue untuk selawai kan ketemunya jen temadi 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 tem monks temadi banyak-banyak dulu Gusmi itu sering menengahi pasien sama saya jadi ada pasien saya di Surabaya Gusmi pas sama saya gitu tuh nanti ada banyak pasien-pasien Gus saya masalahnya gini 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 terus Gusmi Oke ayyukra al-wakiah sabah petongatus lah petongatus surat al-wakiah moco ping petongatus beskik kira-kira untungmu prodol bulan hal ini kita waktu adil wakiah raisalimakadihaka tiba-tiba komitator rofiah dan gua pimpin petongatus aku ga degus gus iki dutumurin tarikot gus iki wang dwee masalah wang dwee maklaya beng bernyanyi lagi masalahnya cak ngurang aku sering konflik jelai gusmi gitu loh gus iki bucaknya ambil potensi nengpunuh ke masaknya gus terus yang penting masalahnya selesai lah gus urah bernyanyi pengalaman nanya bernyanyi bernyanyi tak ada yang ngerasa jadi maksudnya tujuratus tadi itu diperkirakan wang ini tingkat ketahanan semenik oke jadi kita tarik jual dikaitin mateng Nah saya tanya, Abu Jahl itu petunjuk kelas 10 atau petunjuk kelas berat? Dia pinter, dia hebat, alih strategi, kapitalis yang kaya raya, tapi terancam oleh kebandingannya Muhammad. Karena Muhammad itu seorang yang sangat jenius, dia kaya raya. Muhammad itu direktur utama Khotijah Corporation. Dia eksporter nomor satu, importer terpercaya. Dan dia sangat jujur di bidang penyediaan barang dan keuangan. Maka dia digelari oleh semua orang di situ, Al-Amin. Wangiswa dipercayakan, orang dipercayakan, gue ada duit nomor si jitun. Gue ada duit, sembahaya, kalau nanti buka, ini mau nanti ngilang-ngilang, menek kue nyolongan. Gue tetap orang Al-Amin, betul nggak? Jadi Rasulullah disebut Al-Amin itu karena terpercaya di bidang bisnis. Dan Muhammad itu supplier barang internasional. Dia ekspor-import dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Timur. Yang tidak cuma China. Tapi beliau bisa sampai ke hampir India. Jadi Rasulullah itu bikin aman semua orang. Pokoknya anggar barang, gue se-ngurus Rasulullah itu aman. Gue aman. Meski api itu, meski oke. Maka dia disebut Al-Amin. Itu merupakan ancaman bagi Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga sebenarnya seorang yang cukup Al-Amin. Cuma bedanya dia tidak punya modal sebesar mengaman. Kalasuki, Karofati Jah, Tororadwe, Banyu, Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam itu adalah aset ekonomi yang luar biasa mahalnya di Mekuka. Maka yang dicemburui Abu Jahal adalah air Zam-Zam dan kepandainya Muhammad di dalam perdagangan. Jadi sebenarnya asal-usulnya itu adalah masalah kapitalisme. Nah Rasulullah ada dua cara untuk supaya beliau bisa mengakhiri kapitalismenya Abu Jahal. Yang pertama secara pribadi, yang kedua secara sistem sosial. Karena Abu Jahal ini kapitalis top. Maka Al-Muhamad dihancurkan dengan dua hal. Yang pertama, kanjeng Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi dia duitnya dikasih ke UKM-UKM di Mekah dan Madinah. Usaha kecil menengah. Jadi beliau gajinya dan pendapatannya hampir 100% dikirim ke Madinah untuk bikin usaha-usaha kecil. Kerjasama antara masyarakat Islam, Yahudi dan Nasrani. Teman-teman sekalian ya. Nah, maka Rasulullah sendiri tidak kaya dalam kehidupan pribadinya. Mengadu itu kata, minggu modal, uang jilik-uang jilik, uang jilik, uang jilik. Rasulullah Jawa akhirnya uripe, milih uri biasa, krami, uri, 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 uri. Zahid itu apa? Orang yang melakukan zuhud, orang yang bisa menaklukkan dunia, harta, benda, kekuasaan, dan seterusnya. Secara jatakan, Rasulullah tidak mau menjadi nabi yang kaya raya. Tidak mau menjadi raja yang kaya raya. Beliau memilih menjadi nabi yang rakyat jelata. Dengan cara uangnya semuanya dipakai untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dan beliau memilih uripe, marah. Maka kalau beliau mengajarkan ilmu zuhud, menjadi diterima orang. Terus kue sing prihatin, kue rasa mangaruka, kue sing sering posok, kue marah kelahir, apa-apa, jajak harus berusia, wah, jauh, 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 jauh. Nah, ya ibu dikara lagu, kue haruan, kue sing jahit kue. Dari kue msi jawab, ah, karang jahit larang, kue cenderang duit-duit, kue, jauh, 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 jauh. Kue orang gosahit, kue mendapatkan duit-duit. jadi ajaran suhut yang merupakan inti tasawuf itu baru efektif kalau diajarkan oleh orang yang telah meluktikan bahwa dirinya kaya raya tapi mau memberikan hartanya untuk masyarakat, itu baru zahid ini kalau aku, kalau aku putih kalau aku, rai semuruh itu suhut mungkin ini kiri gitu loh, nah maka Rasulullah bisa kita terima ajaran beliau karena beliau membuktikan bahwa semua kekayaan beliau itu beliau setorkan ke Madinah ke usaha-usaha kecil, maka ketika Rasulullah berhijrah, beribu-ribu orang menyam sem beliau, rumah samu mau ngegilem teka terbangannya rumah samu apa? apa bergawa tersenap dong orang bergawa sudah dikai moda menung soya kok, orang-orang kok anjur menung-menung, orang taleg teka anjur, wah terbangannya orang-orang gue bergawa calegnya harus dikai gue, biara, biara orang puluh emu begitu juga Rasulullah, gak mungkin dia disambut oleh rakyat Madinah sedemikian lupa, kalau dia gak punya peran konggit di dalam penghidupan mereka, bukan Rasulullah nyogok, tapi beliau punya peran yang sangat konggit di dalam beribahan nyata mereka seharian, jadi teman-teman sekalian terakhir saya mohon ini agak-agak melebar sedikit, gak berjalan dari Rasulullah tapi intinya adalah orasa semelang ke depan dan sekarang kita mohon orasa apa jenis orasa gampang masuk angin berada berita-berita apapun saja ya orasa bingung, garu masa depan rasah sebab saya selain semuanya rumah yang sama ada pesjiner bagaút well tapu năm pepi hay pemahaman kalau pengetahuan dan panganan apa sehingga sehingga dibutuhkan bangsa bahwa ngerti dulu pemasalahan Indonesia apa baru anda tahu persidannya oh kuduhnya persidannya jadi bukan tanya kokinya dulu baru menu-nya apa menu-nya dulu itu apa yang anda butuhkan baru anda mengerti kopi yang sebaiknya anda pilih itu siapa ya keras seperti itu tapi kue golput yorapopo orak golput yorapopo asalkan berdasarkan hujat dan argumentasi yang matang dari diri anda masing-masing jadi kalau ada fakta jimaiya anda dibebaskan orak golput yomonggo orak golput yomonggo asal itu karena nasionalisme anda karena kesintia dan berhitungan anda kepada kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia nah enak-anak lagi pada video ini saya akan menghubungkannya hari ini saya akan menghubungkannya tapi untuk konten selanjutnya ya ayo komenlah pengen nasi apa kelingguk pasyatmu pengen nasi yang bukan biasanya ALI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax